Jolian Masimeng Amal Awal pula oleh Walid Loni Rosmin tenang saja untuk membiarkan kepada warna Yusof Perlu lebih berhati-hati dan berwaspada Apakah percaturan seterusnya pada separuh masa kedua ini Adi Syed kepada Hendra Azam Tantaran ke dalam untuk Brunei di PMMFC Ini dia ketua jurulatih Gombak ke Balagumaran Pantas De Silva mengawal Ivan Syah Razin sedang bersedia Ini peluang baik Syah Razin Percuma Syah Razin Oh cantik Goal pertama Pada minit ke-47 Satu rembatan cantik dari Syah Razin Menambahkan koleksi jaringan kepada 10 gol untuk Syah Razin Kita saksikan ruang terbuka untuk Syah Razin Rembatan Syah Razin Tepat kesiasaran menerjah gawang Untuk gol pertama Pada minit ke-47 Adakah itu gol semangat Tapi kelihatannya gombak Masih mampu untuk bertenang Sepakan Zafal Nizam cukup baik Syah Razin Rosmin Oh kurang baik Tadi hantaran Rosmin Dikawal oleh Christopher Anderson Juliana Guaya juga membantu tadi Kena dikawal pulau oleh Ismail Yunus Oh ini umpanan baik Sepiha terpaksa menyepak keluar Untuk menyelamatkan keadaan Oh ini bahaya untuk Bernadie PMM Oh Terkena salah seorang pemain Gombak tadi Rakan sepasukannya Tidak ada pemain Bernadie PMM di kawasan tengah Syah Razin lebih banyak berlegar di bahagian midfield Ini dia Hendrik Azam Iban kepada Subhi Hendrik Azam Hantaran-hantaran pendek Hantaran-hantaran jauh Semakin efektif Ini perhantaran panjang daripada Rosmin Kepada Azwan Mendar dengan cantik Dibantu oleh Syrol Tidak ada Tadi Ini pula penyokong-penyokong Sekarang Bernadie PMM terus Berikan sokongan padu kepada Bruna di PMM Sudah pun terperangkap outside tadi Julian Aguaya Dalam pengaduan kedua Iaitu Ben Kok Heng Azwan kepada Syahro Ivan Rosmin Oh kesilapan Rosmin Apakah tindakan pertahanan seterusnya Oh Kita percaya Oh dilayangkan Tidak Oh sepakaian penalti diberikan Oleh pengadil perlawanan Pengadil perlawanan Rabi Santiran Adakan sepakan penalti Pada gombak United FC Setelah Jelan Duran Dijatuhkan Kita saksikan Gerak perlahan Mungkin Juga kita dapat lihat sekali lagi Kedudukan tersebut Tapi pengadil tetap dengan keputusan Untuk menghadirkan syahpakan penalti Kepada gombak United FC Bermuda keempat Perlawanan Bermuda tanca satu Kepada pengadil perlawanan Oh Syahra Reza Belayangkan Kat merah Oleh pengadil perlawanan Ini bermakna Bruna DPM Bermuda akan bermain dengan Sepuluh orang pemain Setelah mendapat Pandangan daripada Pegawai Kampat Sudah bersin Ini Tanggung Menjap besar Dipikir oleh Wardun Yusof Jika mampu Untuk menangkis Sepakan ini Berikan sedikit harapan Kepada pasukan Bruna DPMN MFC Wardun bersedia Sepakan akan dilakukan Setelah Manzor Dapat diselamatkan Bermuda akan dilakukan siapakan KD di saksikan gerak perlahan jika dapat kita saksikan kita berikan ruang untuk siapakan penjuru dari sebelah kiri pintu gol Brunei di PMM FC siapakan akan dilakukan oleh KB Kraman apakah percaturan jurulatih Brunei di PMM setelah kehilangan khidmat Syaruzabur Rahman malah keluar ini dia Wardun Yusof ini dia gerak perlahan ulang tayang Wardun dengan kaki dapat menghadang siapakan penalti Mestakim Manzor lantaran ke dalam siapakan penjuru untuk Brunei di PMM siapakan penjuru untuk Brunei di PMM FC menangis 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 Nou Jersi Merambut yang dia dikongsi lantaran ke dalam untuk bertahan, untuk bagi perlawanan menandakan berniat di PMM hanya bermain dengan sebuah orang pemain sepakan bebas diberikan untuk gombak pendek saja ke sebelah kiri dikawal oleh Ismail Yunus Mungkin Azwan Saleh yang memulai kecederaan selamat menikmati 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 Sipakan penjuru Azwan Saleh Oh, terkena palang Bola keluar Agak ke dalam sipakan Azwan Mencumaskan Oh, Mojur dapat disabatkan oleh Wardun dan disepak oleh Subhiyabdillah Bakir Permainan sudah 32 minit berjalan Berbaki 13 minit untuk ditamatkan Sipakan penjuru Kalau dapat kita saksikan gerak perlahan Apakah sebetulnya yang berlaku Ini juga kita saksikan Bombak dihadirkan siapakan penalti oleh pengadil perlawanan Ragi Sang Tiran Yang mendapat isyarat daripada penolong pengadil kedua Lim Kok Heng Siapakah Ini dia Abadun Aikena yang akan melakukan sepakan Nampakah Wardun Sekali lagi bertindak Untuk melakukan sepakan ini Abadun Aikena Ia telah Jual penjamaan Pada menulik ke-79 Menjadikan kedudukan satu Brunei di PNM dan satu gombak United Sepakan penalti dijaringkan oleh Abadun Aikena ketua pasukan Terselva kepada Iban Gombak Peres Mata Serang Ia telah menerima Ia telah menerima Faris Hassan Ia telah menerima ke-4 Tering Terdekat satu sama ini Tidaklah Ia telah memberikan keselesaan kepada pasukan Brunei di PNM Apatah lagi mereka bermain dengan 10 orang pemain Mampukah akan mendapat kelebihan seterusnya Sedang gombak juga terus bersemangat Meningkatkan asakan-asakan Terima kasih telah menerima ke-5 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 Brunadi PMM FC Rasmin kepada Ampun Hora Azami Negerakan baik Pantas pemain ini Betul ni Helmi Zambin Tadi yang bergerak dengan pantas Amun Ini dia rembatan Azwan Salih Terima kasih Terima kasih Masih lagi ada Silva Yang diberikan oleh pegawai tempat perlawanan Peluang baik Oh Satu peluang yang gagal disempurnakan dengan baik Terlepas peluang terbuka Kini mereka bermain pada masa tambahan Sepakan kuat daripada Zephel Nizam Mereka gombak Gombak yang mengergerakan Mencumaskan bahaya untuk Brunadi PMM Wardun mendakar Mencumaskan bahaya tempat Dan lebih fokus Lebih pantas Pemain-pemain Buka ruang ke tengah Lentaran ke dalam untuk Brunadi PMM Syah Razin yang akan lakukan lentaran Pada Da Silva Cukup baik Ampan Nurul Azami tadi Oh Rembatan gerak jauh dari Da Silva Cuma gagal tempat kesasaran Pada lebih bekerja keras Da Silva Masa men Nahual Dan mereka akan sebebola keluar Pada kedalam syarazan kepada Subhi Maksudnya kepada Haumizam bin Pada kedalam Pada kedalam untuk gombak Pada kedalam syarazan kepada Azwan Pada kedalam syarazan kepada Azwan Pada kedalam syarazan kepada Azwan Bagi pihak kru penerbitan dan kru kejuruteraan Ucapkan selam hormat Sampai jumpa lagi majusukan untuk negara Kini dirimu berada di puncak Berdiri tegak penuh kegagahan Dengan minda yang tenang Tangkis semua serangan Dengan semangat yang terang Untuk beraksi cemerlang Mulakanlah langkahmu Tujuh puncak kemenangnya Bagai pahlawan menguasai Kelanggang perlawanan